Ingin Torikoh itu ingin berjalan, ingin Torikoh ini bersebar, ingin Torikoh itu, mari banyak yang memegang, tapi yang bener. Makin kurang juga makin susah. Kebanyakan takut imitasi, bukan repot. Contoh, banyak terjadi pada masa-masa lalu, tidak bisa membedakan apakah dia sebagai penerus, apakah cuma sebagai badal, di dalam bisa membedakan. Ini harus jelas. Karena banyak, kadang-kadang seorang guru itu tidak pernah membahas ini, muridnya tidak ngerti. Yang penting diizini, kamu beat sana, beat sana, kamu beat sana. Tapi sebetulnya itu, mungkin gurunya niat, ah saya sudah sepuh, ah saya sudah ulur, sudah tua, ah saya lagi repot, ada yang lebih penting. Tolong kamu beati dulu, sana. Tapi itu termasuk muridnya gurunya, bukan muridnya badal, bukan. Tapi banyak orang merasa, bila sudah diizini membeat, dia sebagai guru Torikoh. Tolong duduk di depan saya. Saya ingin aja ngomong. Saya ngomong begini, ini tuh apa? Karena sangat menghargai, menyayangi Torikoh. Ini jangan sampai kabur. Dan jangan sampai kembali pada masa lalu. Bagaimana Torikoh? Bagaimana Tosawuk? Ya, macam-macam suara-suara itu. Terus siapa sekarang yang berani ngomong tentang Torikoh? Apalagi untuk bisa memenemukan, Baina syariah, wa'al-toriqoh, wa'al-haqiqoh, wa'al-ma'rifah. Ayo. Tidak semudah omongan itu. Ya. Saya berdoa dan ini yang menjadi cita-cita harapan saya dan kesedihan saya dan penderitaan saya. Apa? Kalau saya dipanggil oleh Allah. Saya ingin jelas, sebelum dipanggil, ada yang meneruskan. Dari siapapun, dengan si izin Allah. Dengan persetujuan para guru-guru. Ini saya tidak ngomong. Saya kadang-kadang bagaimana kita menghadap kepada Ruth, kepada Wali Ahtab, pada saat bulan ini, tanggal ini, ini di mana beliau? Beliau tidak tentu tempatnya. Tapi kita digedek oleh guru-guru dengan cara khusus bersalam kepada beliau. Tapi dalam urusan apa? saya yang saya pikirkan, siapa yang meneruskan? Saya yakin ada. Cuma siapa? Karena saya sampai sempat menodong kepada orang tua saya sendiri, Hadratu Sheikh, dan juga kepada guru-guru. Apa yang saya todongkan? Saya duduk seperti ini. Saya berhadapan seperti ini. Bukan kehendak saya. Bukan kemauan saya, Wahai para guru. Semua ini karena dipaksa dan ditodong saya. Sekarang juga, andai kata, engkau semua mengizinkan saya melepaskannya, ada yang menggantinya, betapa bahagianya saya. menodong saya. Apa kemauanmu? Saya jawab. Tolong. Atasi semua ini. Bereskan. Siapa yang akan meneruskan? Kelak pada saat saya mau meninggal, menghadap kepada Allah. Saya orang bodoh. Saya orang lemah. Saya orang hidang. Wahai guru. Tolong. Tunjuk. Saya tidak akan mau memilihnya. Berat. Buat saya itu berat. Jangan hal yang sepilih-sepilih yang harus dilaporkan ke saya. Sampai sekarang pun saya tidak ada jawaban. pada saat parah-parahnya saya sakit. Saya sakit. Dikatakan bahagia. Saya bahagia. Saya susah. Juga susah. Alallah. Saya susah dengan saya sakit. saya menangis. Saya menangis. Tapi bukan karena sakit saya. Sakit saya seperti manusiawi. Saya merasakannya. Tapi saya yang terasa adalah bagaimana anak-anak murid bagaimana selanjutnya? Selanjutnya. Selanjutnya. Ya Allah. Para guru hanya sampai kepada saya saja. Begitu saya yang aku ambil selesai. Tidak. ini yang saya tanya situ ini. Kalian semua para murid para ikhwan masih tergantung sama saya. Jangan ambil contoh berat-berat pada majlis Rikir majlis maulid majlis akbar begitu tenang begitu hudur begitu khusyuh anda. Saya ngomong ini tidak. Saya tidak sombong. Tidak takapur. Tidak. Itu sudah lewat bagi saya. Yang ada hanya rasa takut di hati saya. Takut tidak khusyuh 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 ini cuma suatu hal yang perlu saya sampaikan di majlis-majlis begitu tenang hadir khusyuh tapi begitu saya pulang memberi kesempatan untuk saya lihat dari jauh semampu-mampu saya saya suruh ngomong saya suruh memberi ini memberi itu agar ada keberanian di belakang saya melihat tapi subhanallah anda sudah berubah pikiran dan hati anda sudah gelisah seakan-akan anda sudah tidak tahan tidak betah ingin pulang coba apa saya tidak menangis saya menangis di belakang menangis saya itu lagi melihat kepada anak-anak saya yang memberi mu'idu hazanah dilihat tapi begitu anda gelisah saya menangis itu yang saya tangisi ya Allah ya Allah ya Allah saya masih ada ya Allah kenapa mereka gelisah jangan mereka kau tergantungkan kepada saya ya Allah cepat ya Allah wahai guru tolong siapa penerus saya kita itu yang saya menangis setiap saat doakan doakan selamat doakan saya kuat saya panjang umur saya bisa berkhidmat kepada kalian semua bener yang yang berkhidmat saya berkhidmat ya yang berkhidmat saya berkhidmat dari awliya walulamah yaitu yaitu minallah yukan yaitu 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 3 saat 3 saat saya sampai ngomong pada dokter samsul keadaan saya sakit-sakit nangis saya saya nangis itu sakit karena begitu sakit begitu terbayang bahwa saya makin ugur saya gak bisa dateng kepada anak-anak murid ikhwan afawat saya itu yang menyertai jadi saya itu kadang-kadang mengeluh menangis itu sakit saya tapi ada sesuatu bahagiaan tak berkesusahan alhamdulillah 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 berkah rasulullah berkah para guru-guru lebih-lebihkan dan berkah dari semua ikhwan afawat jamaah yang benar-benar yang ikhlas yang ingin sama-sama berjalan kepada Allah berkah kalian semua saya siapa bukan siapa-siapa saya yang sakit seperti itu bahagia tapi susah apa bahagia saya setiap malam sampai subuh bergantian bukan lain para ambiya wal mursalin sama-sama dateng mengunjungi saya saya bahagia bahagia saya apakah itu Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Musa Nabi Yunus Nabi Aisa saya bahagia berkah kalian semua saya saya agak kuat bisa berjalan sedikit demi sedikit saya sudah tidak bisa tidur segala macam beliau-beliau jarang menghadiri saya itu kebahagiaan saya tapi disitu saya terbesit sempat bertanya kehadiran kehadiran beliau-beliau ke saya ini saya bertanya apakah cuma sekadar menamu apakah cuma sekadar mengunjungi saya sedang sakit apakah memang beliau-beliau itu sudah saatnya memberi tanda-tanda bahwa saya akan diajak bersama saya tahu ini yang menjadi pikiran saya sudah sebegitu saya ini yang menjadi pikiran saya teringat semua ikhwan akhwan bagaimana 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 saya minta jaminan karena saya juga pernah beriklar di hati saya memang ya Allah memang guru-guru saat Nabi Ibrahim sahabat Nabi Ismail beriringan datang terima kasih terima kasih sangat bodoh sangat lemah pendosa dan hina tapi janganlah ikhwan akhawat anak burit jamaah masuk neraka gara-gara saya 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 korbankan diri saya saya mengatakan lebih baik sayang kau masuk ke neraka di hati saya yang terima kasih Lama, lama, lama Maka terjadilah Ya Allah Semoga mimpi-mimpi semua ini Makin meningkatkan kita berbakti kepada Allah Maksudda al-mahabah Wa kemalil mutabah Lirasulullah sallallahu alaihi wa sallam Nabi Allah khidir Alayhi wa sallam Jadak mengundumi Dengan diiringi orang tua saya Hadratusya Radiallahu alaihi wa sallam Dengan para guru-guru Dengan kedekatan sebagai anak Kedekatan sebagai murid Nabi Fidan mendudukkan dirinya hanya sebagai saksi Hanya menyuruh Mau apa Dalam mimpi yang lain Saya minta jaminan Anak murid saya Dikemanakan besok di akhirat Dikemanakan Tentu kemana Tak terasa di mulut saya Terkeluar Suatu kata Dalam beratnya mohon jaminan itu Saya hanya mengatakan Wallahi Sumbawallahi Saya katakan Saya katakan Anak murid bukan Gak terasa Gak terencana Tiba-tiba Maqam mahabda Yang saya Keluarkan Anak murid bukan Demi Allah Demi Allah Demi Allah Saya menyintaimu Maka dijawab Oleh beliau Dengan jawapan Wallahi Sumbawallahi Sumbawallahi Anak uhibbuka Wa uhibbuman ahbabka Demi Allah Aku menyintaimu Dan aku akan menyintai Orang yang menyintaimu Maka mahabda Yang saya minta Nabi Allah Nabi Allah Alayhi Salaam Dengan para Masyaya Wal awliya Yang mengikutinya Radiallahu Alhum Mendengar jawaban Seperti itu Semuanya Ditempi Nabi Allah Alayhi Salaam Dengan mengatakan Amin Semoga diterima Kesedihan saya Penderitaan saya Penderitaan saya Kesusahan saya Yang sedih Yang sedih Kalau belum ada Kalau belum ada yang meneruskan Ya Allah Yang belum Engkau Tunjuk Yang belum Diberi Isyarah Atau secara Yang sedih Yang sedih Yang sedih Yang sedih Hina ya Allah Terima bermohonan saya ya Allah Terima Terima ya Allah Sesudah saya telah meninggal ya Allah Engkau panggil ya Allah Jangan engkau biarkan anak-anak murid kita semua ini ya Allah Ikhwan akhalat jamaah kita ya Allah Tetap engkau lihat ya Allah Tetap engkau dengar ya Allah Tetap engkau terima ya Allah Tetap engkau muryakan ya Allah Engkau tonton engkau bimbing Dengan hijayah dan tawfidmu ya Allah Ya Allah ya Allah ya Allah Rabbana 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 Taqabal minna Innaka antas samirun alim Watubah alayna Innaka antas sawabun rahim Rabbana Al-Fatihah 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 وإذا حضرت الرسول